Sebelumnya di Suci X Show perdana panggung tawas satu dekade telah dilewati dengan lancar Tapi tekanan dan tantangan kompetisi mulai dirasakan oleh 13 komika Suci X Sayangnya Irfan Elsiami tidak mampu mengatasi tekanan di show perdana Dan harus close mic pada minggu lalu Udah pola lo jadi ketebak banget sih Karena kayaknya lebih bagus yang kemarin Kompetisi semakin ketat, tekanan pun semakin besar Siapakah yang akan bertahan di panggung tawas satu dekade? Jadilah saksi, hanya di show kedua Suci X Jadilah saksi, hanya di show kedua Suci X Tawas satu dekade, let's make love! Wow udah show dua aja ya? Udah show dua, kembali lagi bersama host kesayangan kamu pastinya KJLX Malam ini juga para komika akan dimilai oleh juri-juri yang luar biasa Kita sudah kehadiran Bang Raditya Dika! Iya selamat, selamat malam Dan jadi berikutnya ada Jing Abdel Malam JJLX Malam Jing Ada Bang Komeng juga Lanjut, curi selanjutnya ada Yang paling cantik Selin Evangelista Halo Ayang Ayang Halo Kak Selin Halo Kak Selin Apa kabar? Baik Masih betah jadi host, masih betah Betah sekali Iya Tepuk tangan sekali buat keempat juri kita yang akan menilai Bang Raditya Dika Malam ini Yes Tapi sebenernya kita mau mengingatkan untuk ke-12 peserta ada rules-nya dalam kompetisi ini Apa tuh Ken? Jadi yang pertama rules-nya kalian harus stand up selama 4 menit Oke 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 Pokoknya kalau yang kurang, kalian kurang dari 4 menit akan mengurangi penilaian dari dewan juri Betul Dan pastinya juga materinya tidak boleh mengandung Sarah Yes Kalau kita langsung saja kita sambut ini dia Dui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya salam kenal, gue Duik Gue anak tukang mie ayam Jujur aja bang Punya orang tua yang jual mie ayam tuh Ngebuat gue jadi gak berani makan mie ayam di tempat lain bang Lu bayangin 12 tahun Gue setia sama mie ayam bokap Dan gak pernah sekalipun kepikiran selingkuh Cewek gue aja ngajak makan mie ayam di tempat lain Gue tolak bang Pernah lagi di jalan Bi makan mie ayam disitu yuk kata orang-orang enak Kata gue Ih ngajarin gak bener Apaan sih cuman makan mie ayam Ih kamu tuh yang apaan Aku tuh kenal mie ayam lebih dulu ya daripada kenal kamu Udah lah Bi kita mendingan putus aja Aku gak bisa Bi bertahan di hubungan yang toksik Akhirnya gue putus bang gara-gara mie ayam Dan sekarang gue lagi nyari cewek baru yang suka gado-gado ada gak nih Biar gue gak berantem mulu nih Rasa pengen makan mie ayam lain tuh ada bang Tapi takut bang Takut kalo gue lagi makan tiba-tiba nyokap nelpon Halo Dwi Iya Bu Perasaan Ibu kok gak enak ya Udah Bu jangan cemas Enggak coba video call Bu iya Dwi lagi di bakmi GM Tapi sumpah cuman minum es campur Gak lama ada suara Pake baso gak mas Ya Allah Itu kok pake baso wik Bu namanya juga es campur Minggu lalu Gue dikasih komentar sama bang Panji Katanya gue belum punya ciri khas Ciri khas Gue mau ngomongin Panji Panjinya gak ada Udah lu jadi gantinya aja ya Kurang lebih pala lu sih sama nih Enggak gue sepanjang Liga Komunitas Audisi Suci X Pre-show Suci X Selalu bahas soal mie ayam Bahkan stand up gue di Youtube Suci Itu banyak komen orang-orang wonogiri Tukang mie ayam yang rasa keresahannya gue sampein disini Bisa-bisanya lu Panji Enggak dari komentar Youtube aja Harusnya lu tau Kalo gue ini salah satu peserta Yang udah punya supporter Meskipun supporter gue pelaku UMKM Jujur aja gue dibilang gak punya ciri khas Ngerasa diserang gue Dan gue rasa supporter gue juga ngerasain hal yang sama Enggak Panji ini Enggak kapok ya diserang komunitas kucing Mau dia diserang tukang mie ayam Mau dia pulang ke rumah dia kaget Rumahnya dikepung gerobak mau Lagi tidur ditaburin daun bawang mau Enggak Panji nih Minggu lalu aja Gue disuruh sama kru kompas Bawa mie ayam untuk mereka Dari 13 peserta Cuman gue nih Yang personanya mau dicobain Maksud gue peserta banyak bang Punya persona masing-masing Chris Persona bule Italia Kru kompas gak mau tuh nyobain Gary Cocolatos Enieng Persona cewe nakal Kru kompas gak mau nyobain Kalo gue sih mau Soalnya Mamamia lejatos Sekian gue duit thank you Komika selanjutnya Yang akan tampil adalah Seorang bule dari Italia Conan katanya dia jatuh cinta Dengan keindahan dan budaya Pulau Bali He's also a funny family man Please welcome Chris I am very proud To be part of Succi This season And to me The X Of Succi X Perfectly describes The comedians Annie Annie Is X Rated Gero Is Extra Weird Ilham Is X 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 Extrovert And Budi Well Budi Is an X-Man But for me For me Succi Is extra Hard Because I'm the only bule I don't speak Bahasa Indonesia So every time I come here I don't understand anything It's true Like I would love to be able To understand Bonnard set And Cuckoo set And Geralt Okay maybe not Geralt But you get the point You know You have to choose When to listen This is what my mother Taught me When I was 10 years old I was getting ready To go to school And it started raining So I went to my mom And I said Mom It's raining I'm not going to school And she turned around And replied What did you just say? And that day I learned That when a woman Any woman Tells you What did you just say? She actually heard What you just said She's just giving you A chance Not to kick your ass But at that point I didn't know I was 10 years old So I replied I said That I'm not going to school And then she called me By my full name And you know You're in trouble When your mom Call you by your full name She said Christian Cioccolatos Giacomo And I started running Because it doesn't matter Who you are When a woman calls you By your full name You start running Once upon a time A woman said And he started running Running for president But for me And after I started running My mother threw me her shoe And that really is the difference Between Indos and Italian In Indonesia Your mother Threw you sandal My mother threw me A high heel shoe When you get hit You get red in the face When I got hit I got Dolce and Gabbana Tattooed on my face My beating was so hard It was sponsored Okay But the hardest thing for me Is that every week I come to Jakarta And I have to say goodbye To my son And it's heartbreaking But I'm doing this competition For him Because one day I want him to see me Like a superhero And nowadays There are superheroes From every country There's no Italian superheroes The only super That we have in Italy Is Super Mario And he's not even Italian He's made in Japan And he's not even a hero He goes to beautiful places He breaks stuff He eats weird mushrooms And then go after girls That's not a hero That's every bule in Bali And actually I just noticed That looking like this With this suit I look like Luigi He's from Berlin But this is the thing If you want To be successful You have to do hard things Pak Panji He moved to New York Because of comedy And I I moved to Bali Because it's cheaper than New York And also because I want to feel like Super Mario Thank you very much This was my set Yeah Give big applause For Chris and Dwi Chris Chris Tajem banget materinya ya Wih Kayak Kayak bukan sekedar Inggris gitu Tapi sebelum kita denger komentar juri Kita kasih waktu juri Untuk menilai Ngasih angka Kita mau bacain fakta dulu Oh Ada fakta-fakta unik nih ya Tapi kebanting banget ya Abis bahas mie ayam Tiba-tiba langsung bule gitu Opininya kuat-kuat Dwi Faktanya adalah minder sama peserta lain Kenapa Dwi Gak ada yang jualan bang Gak ada yang jualan lagi selain saya Gak ada yang jualan lagi Oh Chris Kalau Chris Innglis Innglis Your wife Your wife Is model From South Africa Yes That's true Oh Big applause for Chris If I can say hi to my wife I love you I love you Hello Hi Ya gue pikir ketikutan juga Kenapa sih I love you too Chris I love you too I love you too Not you Not you Aku wife-nya bukan Bukan Selin gak ada potongan Afrika Selin Ini South Africa Eh South Africa bule juga Iya bule Belanda Dots Dots Belanda Banyak kan sukunya Bangsanya Oh Holland 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 mah kota Ameh roti Beda Sekarang kita dengarkan komentar dari Dewan Jury yang pertama dari Bang Raditya Dika silahkan Iya boleh tepuk tangan dong buat pembuka kita nih malam hari ini Beda banget sama minggu lalu ya kayaknya nervenya udah mulai agak hilang gitu jadi udah mulai pede teman-teman yang buka hari ini Buat Buat Dwiq memang banyak bahas soal mie ayam ya Dan mungkin kelihatan itu beberapa ada mungkin bit lama yang coba di rework lagi dihadirkan lagi gitu tapi PD nya masih dapet Catatan dari gua sih hati-hati aja jangan sampe pada akhirnya lu jadi maksain semua harus dari kacamata mie ayam ini gitu Baik Jangan sampe oh gua mau persona mie ayam, gua mau orang kenal gua sebagai mie ayam tapi ada hal-hal yang jadi terlewat Pelan-pelan aja udah mulai cari yang lain-lain juga And for Chris, it's a very amazing performance, good job to you It's really interesting how you manage to build rapport and establish relevance to the audience And I noticed you're trying to do that by putting some like new stuff that you experience during the week And and I can sense that I can sense also that maybe one or two bit that you brought up today is is your old bit But you trying to put it into a new and fresher perspective Yes Like how you go to Jakarta and and say goodbye to your son, but you put an old bit in that is it is it is it true? The old bit was the first part of me talking to my mom Everything else was new and the the reason why I I made it more about my experience is because I listen to your advice Yeah, the thing is it doesn't feel like an old one it feel very fresh very relevant and and I can sense you put it all out on the stage today So it's a very good job for you today Thank you, Mbak Radit Thank you very much Thank you very much Okay next Cing Abdel Okay to Dwiq Baik Cing Lo tau Panji hari ini gak ada? Tau Jadi memang sengaja itu lo tetep lo bawain? Iya kalimatnya dirubah sampai kayak gitu sampai nyerang tadi akhirnya karena Bang Panji gak ada Ya tapi gue seneng banget gitu maksudnya kalo memang itu lo modifikasi saat ini juga gitu loh Artinya udah bisa mengantisipasi semua kejadian yang mungkin lo gak sangka gitu Tapi memang akan lebih lebih berasa kalo ada Panjinya sih ya Iya Tapi itu pun udah udah ger kalo menurut gue Dan lo jauh lebih bagus daripada yang jelek Ya Lagi-lagi Cing Abdel Oke buat Kris Ipsi tolong di Oke of course Bisa seperti yang Radit bilang Berhasil karena relevan dengan keadaan yang sekarang Dengan suci X nya dia mengelaborasi X siapa aja sampe Usah panjang-panjang Cing Iya iya oke oke gitu Oke oke gitu You are your performance tonight is so sukses Because it's so relevan for the competition and you good you win Belum 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 ngasih tau lo menang Belum Belum Jadi lo diboongin sama dia Ya Denger Dengar gak denger Lo diboongin Jangan sampe lagi-lagi kalah sama Belanda kita ya Itali 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 Oke terima kasih Berikutnya Silahkan Celine Kalo buat aku hari ini Both of you I like your performance Both of you actually Untuk Mr. Dwi juga Thank you kak Jadi emang aku suka banget performance hari ini Dua-duanya lucu banget Nih gen denger gak sih gen Denger Liatin apaan sih di belakang Denger Orang lagi ngomong Eh denger ya Allah nih Yang penting kan mereka berdua Gak apa jadi saya yang ikut-ikutan Tapi dengerin gen orang ngomong Yaudah yuk Kau panah Terlalu antusias Terlalu antusias Nah sekarang Mas Alin said Both of you is so funny Very very funny Next Bang Komeng Chris you kostum Remember my Kuliner Indonesia Apa itu? Cingcao Wah Cingcao Cingcao Coba kasih tau Cingcao Italian Indonesia Cingcao Cingcao Apa Cingcao 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 Ada ya We are mixed Indonesian and Italian Cingcao 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 That's good drink Like you like you That's good drink Ico ico inilah bener lah And then bang Komeng Ah udah ya Gue sendiri and then Udah Oke Aduh udah ya Ternyata ya Hahaha Kenapa lo bingung Oke tolong kasih buat para jurist Sudah berkomentar Buat kedua Resulta Suci X Yang pertama tampil malam ini Dan abis ini kita Akan ada Penampilan komikal lainnya Jadi tetap nonton Suci X Tawa satu dekada Let's make love Tol jago rawi terpantau padat Kembali lagi di Suci X Tawa satu dekada Let's make love Ini komikanya satu ini gen Dan ini adalah orang yang penulisannya rapih banget Betul Dan dia bercita-cita katanya nanti Kalau misalnya udah lulus dari Suci Pengen jadi tim penulisnya bang Radit Kalau gitu langsung aja kita bang ya Yes ini dia Ini dia Gautama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saat malam semuanya Saya Gautama bapak-bapak Fani dari Jupara Hari ini saya terbebani dengan komentar bang Radit di penampilan saya sebelumnya Cuman gara-gara saya bisa mengemas tebak-tebakan dengan berbeda Saya dituduh sebagai komik yang mau bertumbuh Enggak bang Enggak bang Enggak tau kalau ternyata Suci seberat ini loh Nulis tebak-tebakan aja udah capek nih harus bikin kempasannya Gimana mah bertumbuh saya tuh nulis kesulitan bang Di Jupara saya kalah nulisnya cuma dibantu sama dua orang Komik Stenap Indo Jupara Yang satu kerjanya PNS Satu lagi buruh konveksi Yang PNS ini saya minta yang tau bukan karena lucu Tapi karena pinter Wawasannya luas Jadi dia ini selalu tau isu-isu yang lagi hot gitu Panas, panas, panas Yang buruh konveksi ini tulang punggung panselen saya Tapi masalahnya dia ini orang yang mut-mutan Jadi panselen-panselen terbaik hanya keluar ketika moodnya bagus Kalau moodnya bagus materi saya bagus Tapi kalau moodnya jelek ya gini Belum ada panselennya Materi saya pincang Tapi saya tetap tanggung jawab ya Meskipun materi saya yang pincang Saya akan bawakan dengan enerjik Pincang, pincang apa yang enerjik? Oleh-oleh dari Jupara nih Pincang, pincang apa yang enerjik? Pincang mambo Ada yang bilang gini ke saya Mas kamu mah enak nulis materi bisa dibantu sama istrimu Gak bisa Saya sama istri saya itu selera komedinya berbeda Saya itu selalu terlihat gak lucu di depan istri saya Istri saya nih kalau saya kasih tebak-tebakan sama dia Loh, 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 loh Gak ada apa tuh-apa tuh-nya Udah kebaca pola pikiran saya Istri saya itu suka tipe komedi yang kayak bang Radit Storytelling Storytelling Observasi Pokoknya sesuatu yang belum saya punya Bang Istri kita selera komedinya ketuker ini Saya bisa membuat ketawa Mbak Anissa Gini aja deh Biar Bang Radit Kelihatan lucu di depan Mbak Anissa Saya punya penawaran Malam ini Bang Radit kasih saya nilai tertinggi Sebagai gantinya saya kasih tebak-tebakan Bawain Bang, bilang aja saya yang nulis gitu Saya yakin Mbak Anissa pasti seneng Terus sampai rumah bilang Wah sayang aku seneng banget Kamu komika yang mau bertumbuh Kamu Bang ya Saya kasih Bang Nih, bawain di depan Mbak Anissa nih Komedian-komedian apa yang gak bisa gerak Apa tuh? Raditia diikat Terima kasih Komika yang satu ini Komika Komika apa Yang punya persona campung Gak usah bahasa-bahasa lagi Ini dia Yono Bakri Menyo ngasyo Yarobun Yonoimnida Teman-teman selain Komika Aku juga konten kreator Dan aku tuh sering diajak collab sama teman-teman Komika senior Karena katanya Kalo acting Aku tuh hitungannya serba bisa Bisa jadi tikus Bisa jadi tupai Ya acting-acting mamalia kecil lah Dan aku tuh heran banget Kenapa ya Netizen itu suka Kalo aku Jadi binatang Aku pernah di Instagramnya Indra Frimawan jadi tikus Kayak Netizen suka Bahkan di tunet show Mohon maaf ya teman-teman peserta Takut minder Nanti dibilang sombong Ngobrol sama Desta seru tau Gak aku cuma mau bilang di tunet show Aku ada meragain macan kaget yang Gitu Orang suka Aku khawatir sama karirku Terbukti di suci ini Kemarin aku meeting sama tim kreatif kompas Ngomongin masalah persona Gara-gara di audisi aku bilang muka capung Aku disuruh stand up sepanjang kompetisi Pake persona capung Ini gimana caranya aku ngolah materi Pake surut pandang serangga gimana Kalian mau tiba-tiba masuk panggung terus Pah-pah-pah-pah Mana lucu lagi Pantes gara lolos Minggu lalu aku mikir materi-materi-materi bottom tree Mending ta-ta gitu aja Maksudku aku tuh heran gitu Peserta lain Dicariin persona dari background story Dari pola pikir Kenapa aku dari fauna Ada-ada aja kompas Dan sepanjang aku diajak collab sama senior Yang paling memorable di kepala aku adalah ketika aku diajak Zawin Bikin konten di gunung menghibur hantu Di gunung asepan pandeglang Waktu tuh ku yain karena eksplosurnya Zawin gede Ku yain tapi aku lupa Zawin orangnya iseng Kami jalan dari sore berangkat Di tengah perjalanan tengah hutan Zawin nyanyi Setan keder sesatkan kami Setan keder sesatkan kami Panik bro panik Dan terbukti di bawah kami dikasih tau 1 jam perjalanan ketemu pos Kami jalan dari sore sampai jam 9 malam gak ada ketemu pos malah ketemu jurang Wah ini aku panik banget nih Ditambah Zawin bilang gini Kita harus puter balik nih Kenapa bang? Soalnya dari tadi gua gak ada ngeliat jejak manusia Gua ngeliat jejak binatang Panik gak kamu kaya gitu? Aku sih panik ya kalo jejak si gundul santai aku nih Itu aku pulang panik Kayak jikirku makin kenceng Di kepala aku aduh tersesat Di kepala aku udah ada hatu di atas yang nyanyi Hai Zawin sudah aku sesatkan Hai Zawin sudah aku sesatkan Dan dia bilang lagi kita gak bisa pulang sekarang Karena takut tenaga habis Jadi kita ngecam disini aja istirahat Besok pagi kita pulang Ngecam lah kami Tapi apa yang terjadi? Jam 1 malam tiba-tiba dia nge-set kamera Aku masih disuruh stand up menghibur hantu Jam 1 malam di tengah hutan stand up dalam keadaan tersesat Baru itu aku stand up berharap gak lucu Bayangin aku stand up lucu hantunya ketawa gimana Nah Tolong aku stand up Hantunya di atas Hihihi Dengarkanlah Terima kasih Gila lucu banget ya mereka berdua ya Keren Tepuk tangan dong Sekali lagi buat kedua komika yang tampil luar biasa malam ini Assalamualaikum 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 Loh begitu malah mirip Yonek bener gak? Bukan kata mirip orang Korea Oke kalau gitu kita langsung saja dengar komentar dari juri yang pertama Kakak Selin silahkan Kakak Selin Oke kalau dari aku Sebenernya sih kalau untuk Gautama Kalau kamu suka tebak-tebakan menurut aku sebagai penonton sih sah-sah aja ya Jadi kan malah bikin aku kangen gitu sama tebak-tebakan kamu yang baru Kalau jadi Yono tuh aku pikir-pikir enak banget loh Bisa niruin beberapa karakter gitu ya kan Tapi dia merasa mukanya tuh mirip capung padahal menurut aku enggak Gak mirip Lebih mirip nyamuk demam berdarah Aydes Aigepti Aydes Aigepti Kembali kalau pake baju juve lu Pasti temputi-temputi Jadi juve Kak Selin masih aja Ya udah Cukup Oke terima kasih Kak Selin Berikutnya silahkan buat Bang Raditya Dika Ya menarik ya ini yang penampilan kedua dari Gautama bapak-bapak Fanny Yono tikus Korea Jadi ini ya sangat Kamsahamida Lucu banget dua-duanya juga ya Nah kalau Yono potensi lu juga luar biasa Lu lebih santai Lebih pede Dengan Kegelisahan yang mungkin jauh lebih penting buat lu bawa gitu Jadi perkembangannya dari minggu lalu sih jauh sih Itu aja Thank you ya keduanya keren Terima kasih Bang Raditya Berikutnya silahkan untuk Cing Abdel Gautama lu Kalau menurut gua lu bisa mengemas Kalau orang bilang mungkin komedi receh Tapi lu mengemasnya dengan elegan gitu Jadi tetap terdengar receh Dan itu gua seneng banget gitu Makasih Cing Abdel Yono Bakri Lu mandi gak sih Kasian Kasian komentarnya kasian Yang satu animal Yang satu lebih Ini udah pake persona Korea tuh Dandan Korea Dia rambut digituin Enggak maksudnya lu mau Kalau emang persona lu mau binatang Gapapa gini Tapi kalau mau ada Korea-Koreanya mandi dulu kali Kalau menurut gua Setengah penampilan lu gue menikmati Tapi setengah kesininya Kayaknya agak Entah kenapa ya Gua ngerasa lu Effort lu banyak Suka Suka berlebihan Untuk membuat orang percaya Buat cerita lu gitu Jadi kadang-kadang malah kita Ah ini malah-malah jadi bohong Atau gimana gitu Gua ngerasa lu ada Sering lewat batas effort lu gitu Makasih Yono ya Terima kasih Cing Abdel Terima kasih Yono dari Samarinda Kesini berenang Gak dong Itu masih ada pelampung di leher Jawab Kalau Cing Abdel tadi ngertinya setengah-setengah ya Kalau menurut saya Yono ini mengeluarkannya justru setengah tidak full Soal kebinatangan tadi Yah Yono itu saja Jadi perbanyak aja latihan berenangnya ya Terima kasih Terima kasih Tepuk tangan buat komentar para juri Tepuk tangan buat kedua komika yang sudah tabir Terima kasih Yono dan Gautama Terima kasih Yono dan juga Gautama Terima kasih Yono dan juga Gautama Terima kasih Hey Guys Terima kasih 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 Ghost Festival You might be familiar with this It's when the Chinese people burn the paper money The paper house, paper cars Right And around this month The gate of hell is open And we need to make Offerings to our ancestors But here's the thing As much as I hate my own people If someone That is not Chinese Talk bad and make fun of us I'll be like Watch your mouth That my people you talking about How dare you Say again Slowly I have to take a note This is for Suci X What you say is very funny like that And it's the thing Right In Ghost Festival They have tradition And Chinese people believe in that tradition In every live show performance They will empty the first row And reserve it for the ghost So all of you that sitting at the front row Are now sitting on my ancestor's lap And you ma'am I just want to say My great-grandpa Love it very much One thing though Can you move your hips a little bit Oh God And when we're talking about superstition One superstition in Indonesia That I still confuse is When you take a group photo The middle will die You know I'm confused But then I come to Suci And I look at the host You know Regan, RISPO And Hivzi I was like Ah Maybe that's why they put RISPO in the middle Just in case And that is my time guys Thank you Penampilan selanjutnya adalah komika yang minggu lalu Udah satu di panggung Suci X Kira-kira gerakan aneh apa lagi ya Yang akan dia tampilkan ke kita malam ini Ini dia Crazy Rich Gila Gera Minggu kemarin Poso satu bang Gue opening Gue salto bang Gara-gara itu Kru kompas sekarang Nyuruh gue Kalau opening Harus aneh-aneh Makanya gue kayang bang Komik lain perasaan sebelum naik materi Ngebadanin dulu kan Kalau gue kayaknya pemanasan deh Ya Allah Biar gak kesel yo gue bang Lucu gak seger materi gue Ber Kesul bener gue Tuh kan salah bang Belum ngebadanin gue Bentar ya Kesel 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 Udah bang Lagian gue tuh gila tuh persona bang Begini mah gila beneran gue ya Allah Kelar suci bukan jadi komik Jadi instruktur yoga Gue Lagian orang-orang tuh lo makin aneh bang Pernah gue di youtube di komen Bang minggu depan salto belakang dong Bang minggu depan sikap lilin dong Bang minggu depan ini dong bang 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 Oke Gue lakuin nanti Suci X sekarang nih bisa pake bahasa Inggris bang Ada Chris sama Ani yang Yaelah bahasa Inggris dong gue juga bisa kali You crazy you crazy I'm crazy too Gue tuh bisa bahasa Inggris bang Cuman gak expert Jadi pas Chris tampil gue ngerti dia ngomong apa Jadi pernah waktu itu Chris tampil dia ngomong La potole Gary coklatus Itu gue kira dia jualan coklatus di Itali Jadi Chris tampil malem ini Gue baru bisa ketawa minggu depan Pas tayang di suci itu juga baca subtitle bang Lo juga tadi Chris tampil lo ngakak ikut-ikut doang kan bang Lo ketawa Temen lo nanya Chris bilang apa Udah ketawa aja Temen yang ikut ketawa Oh iya Itu setupnya Belum punchline Tapi paling kasihan itu Chris bang Jadi dari audisi sampe suci kelar Dia gak tau komik-komik ngomongin apa Ya kan Ya kan Ya Allah Pas gue jadi malampir mungkin dia gak ngerti gitu Jadi spesial buat Chris malam ini The mother of lampire Listen Chris If you do something bad I will kill you Gerandong tolong Oke Susah komik tolol Kalau kita ngomongin Chris Dia gak tau kita ngomongin apa bang Jadi kalau kita ejek Dia gak ngerti Ini gue ejek nih Yang namanya Chris Sombong Ayo bong Bongkar mobil Ayo bil Bilang apa Ayo pa Jatuh cinta Tolol banget Ayo ta Tanggung mobil Ayo bil Gue pernah gabut bang Gue jabut jualan soto Tapi pas gue jualan soto Tapi pas gue jualan soto Paling kesel sama ibu-ibu yang banyak tanya bang Gue lagi jualan soto kan Ibu-ibu nanya Kamu disini jualan udah berapa lama Saya udah tiga bulan bu Oh disini rame gak sih Alhamdulillah rame bu disini Ibu nanya mulu suami ibu gak asik ya Dari sukabumi keci anjur macet gak ya Mana saya tau bu Saya kan jualan soto Hei Tuh gara-gara ibu Saya jualan martabak sekarang Kesel banget ibu Gue gara-gara segini Terima kasih Temu tangan buat Gara dan juga Anion Mas ngekocak Mas ngapain barusan mas Sirkus ba Ini acara stand up lagi Anion juga ada rispoh-rispoh Kenapa pengen jadi kayak rispoh Bukan Bukan itu artinya Ya udah Kalau gitu kita langsung Dengar saja komentar Dari juri yang pertama Silahkan Cing Abdel Ini Gerogi apa gimana ya Lo gak ngerasa gerogi Atau gimana Karena gue yang ngedengernya Juga agak ngedrek Ngedrek Dek Gitu Ada beberapa Cerita yang Lo banyak mengulang kata Gitu Jadi kayaknya Kayanya belum mateng Gitu Kalau gue gak dengernya sih Buat Gera Lo memutuskan kayang Apa Karena banyak gerakan-gerakan lain Untuk membuka Apa Cing Wai Bisa gak denger sih Bisa gak kedenger Ngomong pake mic Apa sih Angan lu keluarin dulu Biar kedengaran Kenapa lo memutuskan kayang Tadi di pembukaan Dengan sebegitu banyak gerakan yang lain Kenapa lo kayang Tadinya mau split Cing Cuman Belum bisa Belum belajar Lo sadar Kayang lo juga Lo gak bisa Tadi Kayangnya kayaknya gak bener ya Kalau mau split Belajar dengan banana Banana split Banana split Banana Bisa Bisa split Kayaknya gue ngeliat lo kurang pede ya Tadi gue sama Radit Kayaknya pedenya kurang Karena menurut gue Model lo kayak begini Pedenya tuh harus Gede gitu Jadi lo bisa ngeyakinin kita Bahwa yang lo lakuin tuh Bener gitu Kan itu yang lucunya ya Kalau gue ngeliat lo gitu Melakukan sesuatu yang Salah Tapi lo melakukannya pede Sekarang kan itu bener aja gitu Dan itu yang bikin lucu Nah Gue ngeliatnya sekarang Pedenya agak Turun Terima kasih Cing Abdel Berikutnya silahkan Kakak Selin Ini ya Kalau buat aku Jujur ya Karena setiap kali Perform kamu tuh Sebenernya lucu Dan best banget Menurut aku Cuman yang selalu bikin aku deg-degan tuh Sebenernya kadang-kadang Materi kamu tuh Sebenernya bisa ditayangin gak sih Ada beberapa yang kayaknya Harus di cut-cut Jadi tuh Kadang disini tuh lucu banget Kita ngeliatnya ngakak banget Tapi yang dirumah tuh Sampai gak ya Nanti pesennya gitu sih sebenernya Terus ya So far sih Kalau yang lain sih Penampilan kamu Aku suka banget sih Itu doang yang kadang-kadang Bikin aku deg-degan aja Ya ada sih itu aja Terima kasih Terima kasih Kakak Selin Selanjutnya Silahkan Bang Raditerika Iya Ini kayaknya masih Belum dapet PD-nya balik Kayak pas awal-awal ya Tadi di tengah juga Kalau Annie nonton lagi tuh Agak masih kurang yakin Kurang yakin Padahal kalau kamu PD Materi tadi ditulisnya Dengan baik sih Sebenernya Sama nge-establish Beberapa hal Yang mungkin orang gak Masih belum paham Kayak yang Hungry Ghost itu Mungkin harus agak lebih sabar Dalam nge-establish Beberapa informasinya Tadi terasa Agak terlalu singkat Jadi orang masih belum paham Nih apa sih Maksudnya gitu Yang kebayang tuh Yang di jendela kan Ada dibakar Nanti setannya dateng Makan makanan yang kita Offering gitu ya Tapi itu kan Kita gak bisa bayangin Yang kita bayangin Cuman ngebakar Mobil apa Tanpa gak tau konteksnya Itu aja sih Nah buat Gerald nih Kalau kita lihat Dari tahun-tahun awal Stand up ya Di Indonesia Dimana kita masih Suka diskusi Soal teknik lah Nulis lah gitu Salah satu poin pentingnya Kan ada believability ya Kita bisa percaya Apa yang orang itu Ngomongin di atas panggung Tapi bukan berarti Teman-teman yang Stand upnya absurd itu Berarti gak bisa dibikin Karena kan kalau absurd Kan emang gak terjadi Sama sekali gitu Cuman poinnya adalah Kita percaya Karena penampilnya Itu mempercayai Itu beneran terjadi Setolol apapun itu Kayak Kayak kemarin Lu tuh bener-bener kayak Lu kayak percaya banget Lu itu malampir gitu Kayak lu percaya bahwa Lu memang malampir Lu emang ini Lu emang itu Kalau tadi Lu tuh setengah-setengah banget Gue gak tau kenapa Mana Gerald yang malampir Yang gue liat Minggu-minggu lalu Itu hilang gitu loh Terima kasih Bang Radit Selanjutnya 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 Siapa Tadi gue present Katanya gue udah tau gitu Sekarang juga udah Malam ini Kalian berdua Eniang dan Gerald Kalah oleh pasar Karena pasar itu lebih pede Kan pede pasar jaya Pede pasar jaya Pede pasar jaya Lu kayak merhatiin cerna dulu Gak pernah ke pasar Terima kasih Terima kasih Pak Komeng Kok bisa saya yang dinilai ya Terima kasih buat Eniang dan juga Gerald juga Oke setelah ini akan ada Dua komika lagi yang akan perform Makanya jangan kemana-mana Tetap di Suci X Tawas satu dekade S.E.K.Tawas Pecah berarti membeli Selamat datang di Suci X Tawas satu dekade Berarti kalau ada komik pecah Berarti kita beli Enggak Itu kalau kayak di toko-toko keramik Ya kan gak ada orang yang nonton di toko keramik sekarang Tapi ada maknanya juga Komika kan kalau pecah Membeli tiketnya akhirnya nanti Gue gak kesitu maksudnya Dibantuin Gue bantuin Gue cuma ngomong aja gitu Aduh ada aja emang partner in crime gue nih Sobie banget kita ya Ini dia Jerry Halo guys Perkenalkan nama saya Jerry Saya dari Kupang Saya punya masalah sama kuping saya Saya menjak masuk Suci Saya sering bolak-balik naik pesawat Dan saya baru tau kalau naik pesawat itu buat kuping sakit Jadi saya stand up disini Saya bisa lihat kalian Tapi susah mendengar Saya takut selesai stand up Saya dikomentari Cing Abdel bilang Jerry Anggap ini panggungmu Hah? Punggungmu Bang Radit komen Jerry Kamu stand up terburu-buru Hah? Berburu Kasih lain komen Jerry Stand upmu mulai bagus Hah? I love you Love you too Dan Saya security pariwisata ya Serius Bahasa Inggris saya jelek Saya cuma modal yakin Kalian kalau belajar bahasa Inggris Mungkin dari teori Lemah Saya praktek Dengan melihat tiga laku bule yang ada di Bali Misalkan kalau bule ada baku hantam Orang-orang pisahin Saya simak Saya catat Opening bule kalau mau baku hantam nih You wanna fight me right now? Come on Touch me Pasti baku hantam Kalau bule ada baku hantam Dan ada yang jatuh Saya bilang ke bulenya Tadi saya belum jatuh Kau bilang apa? Belum saya catat ini Don't touch me Catat Dan kebetulan bos saya juga bule Serius Kebetulan bos saya juga bule Enaknya punya bos bule Tapi tidak bisa bahasa Inggris Ketika bos buat salah Biasa saja Sekarang saya mengerti Sakit hati saya Bos saya kalau marah Jerry you stupid you are Emosi Hei bos Grammarmu salah Tidak sesuai catatan ini Harusnya gini You wanna fight me right now? Langsung dipukul saya Selain saya bisa jaga Saya juga bisa main futsal ya Saya punya tim futsal Isinya bule semua Itu teman bos saya Main sama mereka Saya rasa main di Liga Inggris ya Jadi di tengah-tengah orang asing Saya merasa diri paling asing saya Hitam sendiri Dan bahasa yang sering mereka ucapkan Suit Block Nice Pertama kali main sama mereka Mereka teriak Jerry block Block Jerry block Emosi saya Kau juga gobl Nice Jerry Saya sudah tidak level main sama orang lokal lagi Teman saya dari Kupang telpon Jerry Ayo kita letihkan What? Sorry I don't speak you bahasa Go Karena sharing main dengan mereka Dan sharing salah paham Akhirnya saya memutuskan Main sama tim timur lagi Dan main sama mereka Tim isinya orang timur tuh Nama timnya tuh Sopan Santun FC Cuman mainnya tidak sopan Dan saya pernah main tim pertandingan Isinya tim timur semua Dan nama timnya tuh aneh-aneh Arak FC Sopan Santun FC Dep Collector FC Dari nama-nama tim ini Dari nama-nama tim ini saja Kita bisa simpulkan bahwa pertandingan ini Tidak berjalan dengan baik-baik saja Siapa nanya FC FC tuh bukan futsal club Fighting club Saya Jerry terima kasih Komika yang satu ini katanya Dia adalah seorang senior Bahkan Kang Isman pun Manggil dia bang Langsung saja kita sambut Ini dia Kuku Beban gua Tiap di-present Senior-senior turun gunung Tau gak kemarin gua minggu lalu apa Bottom tree Paling bawah ketiga tuh Ini yang di belakang pasti pada ngomongin gua Ada nih yang kayak Senior sih boleh senior ya Stand up udah bertahun-tahun Segitu doang Kayaknya ada tuh pasti Ada pasti Turun gunung Turun gunung Turun gunung tuh orang-orang sakti tau gak Kalo turun gunung ke bottom tree Namanya hipotermia itu Turun gunung Ngomong-ngomong soal hipotermia Gua tuh anak tunggal ya Bener Gua bosen banget orang tiap Tau gua anak tunggal Apalagi orang baru langsung Ha? Anak tunggal? Ah Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kayaknya responnya bukan Kok bisa deh Kok bisa tuh kalo gini nih ya Nih Kalo gua ke depan dia Terus gua gini nih Baru kok bisa? Tau gua ke depan dia nih ya Terus responnya gini Baru tuh Kok bisa? Kayak gitu Kok bisa? Terus ada yang lagi yang bilang Ah anak tunggal Enak terus dong Enak terus Enggak Ada enak Ada enaknya juga Enaknya dulu ya Enaknya kalo anak tunggal tuh Paling gak orang tua gua Punya lebih banyak waktu ya kan Kalo gua punya adek Belum tentu tuh Ya Karena bisa aja Dia lebih Milih dateng ke Pemakaman adek gua Daripada nonton stand up gua misalnya Karena kan banyak tuh Karena suci suka ada stand up Gimik-gimik keluarganya dateng tuh Jadi bisa tuh ya Jadi malah gua ada jadian materi gitu Apalagi kalo temanya tentang meninggal Misalnya Jadi gua bisa buka dengan Ya tadi pagi ada gua meninggal ya Disini ada yang adenya meninggal Gak ada ya Kayak gitu Ada gak enaknya nih Gak enaknya gua kasih tau apa Gak enaknya beban buat gua Beban gua gak bisa yang aneh-aneh Karena kalo gua aneh-aneh Keluarga gua malu Udah gua doang Ya kan Jadi gua gak bisa tuh Aneh-aneh kayak Jadi punya hobi kayak berhentiin Berhentiin truk di jalan tol Gak bisa tuh gua Tau kan anak-anak yang suka berhentiin truk gitu Gak bisa gua punya hobi itu Gak bisa Kalo gua punya ade Gua masih bisa punya itu Karena bisa aja Gua tukang berhentiin stop Eh gua tukang berhentiin truk di jalan Tapi ade gua tukang jual narkoba Jadi mendingin gitu dong Ya kan Kayak misalnya gini deh Kakaknya Hitler deh Kakaknya Adolf Hitler ya Kayaknya dia jadi apa juga gak masalah Jadi pengangguran Jadi tukang stopin truk Jadi bottom three juga gak masalah deh kayaknya Kalo kakaknya Adolf Hitler ya Karena paling gak dia gak jadi Adolf Hitler ya kan Meninggal di Garut Ya kan Nyusahin tau meninggal di Garut Keluarganya mesti ngelayat kesana Tiket Garut sama Jerman berapa Belum tantenya segala Belum hotelnya Mahal tau gak Terus yang susahnya lagi tuh ya Gua jadi kayaknya karena tunggal nih Gua susah ngomong sama orang nih Makanya kalo gua ngomong sama lu beli 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 Kayak anak tunggal kayaknya Kayak anak tunggal kayaknya Ya kan Gua juga suka bingung mau ngomong apa gitu Kadang tuh kalo kayak gitu tuh gua Suka ketemu orang yang so asik Orang-orang yang gimana 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 pale lo Gimana gua jawab pertanyaan lo Gak tau gimana gitu Kalo orang kayak gitu tuh ya Kalo meninggal gua gak akan datang ngelayatnya lo Gak akan Kecuali dia utang 15 ribu sama gua Tambahin 10 ribu dapet boba soalnya ya Walau ada susah ya sebenernya Nagi-nagi utang di tempat ngelayat tuh ya Ya kan Karena lagi gini Misalnya gua Apa nih gua gimana cara naginya Harus nunggu kalimat kayak Ya bagi yang punya hutang Dapet hubungi keluarga Nah Kalo gak ngomong gitu gimana Masa gua harus kayak Anak ibu utang 14 ribu Gak bisa gitu kan Gak bisa kan Gak bisa Paling gua apa Paling gua mesti dateng-dateng Ke belakang gitu kan Ada banyak makanan Mana yang 15 ribu ya Nah ini nih 25 25 ya tambah ongkos 10 ribu Kesini berapa lah Ya udah ini aja lah Paling gitu Udah itu aja dari gua Makasih banyak Langsung saja kita minta Berkomen Bang Komeng Jerry ini menurut saya Mengalami peningkatan ya Karena saya dari atas ngeliatnya Jadi Kalo dari bawah Penurunan Kuku ini saya liat Masih biasa aja Kuku tidak yakin Dengan bicaranya orang-orang Orang kan kuku ini senior Tapi makanya lu sendiri sih Yang gak ngeyakinin Bahwa lu itu senior Harusnya lebih hebat Tadi turun gunung Apa gitu-gitu kan Karena lu sendiri gak yakin Udah deh Aku ngomong-ngomong lagi Terima kasih Bang Komeng Oke selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Raditya Dika Iya Iya Jerry Gue masih nungguin pas Lu kembali lagi Kayak yang pre-show ya Energinya Keyakinannya Dari matanya Udah beda Tapi pelan-pelan Udah mulai kesana Karena makin pede Termasuk karena Mungkin materinya bagus ya Jadi makin kebelakang Makin pede Paling gak peningkatan lah Dari yang sebelumnya Tapi gue pernah ngeliat Lu lebih bagus lagi Masalahnya gitu Mudah-mudahan Kita akan ketemu lagi Jerry yang Di pre-show ya Kalau buat kuku tadi yang paling pecah Kalau lu ngerasain tuh Justru pas lu ngomongin soal Itu ya beban sebagai senior ya Itu Sampai ke hiportemnya tuh Pada ketawa ngakak Pada tepuk tangan gitu Jadi mungkin Yang baru-baru Yang lebih relate Ke kita semua Mungkin materinya Jangan-jangan Sumbernya disitu Yang bikin orang semua Ketawa gitu Ya ini aja sih Mungkin kalau kita ngebahas sesuatu Yang lebih deket lagi Mungkin lebih Mantep lagi Itu aja Terima kasih Pak Rodit Selanjutnya silahkan Kakak Selin Aku tuh suka banget Sama penampilan kamu Yang suka marah-marah gitu Karena menurut aku Cokok yang emosien tuh Bikin gemes gitu Alah Asik tau gak lu Lu ngapain begitu Nuh Buah-buah denger dia Alah Hei Hei Baco Tau gak lu Iya Iya Jerry 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 mungkin Kalau yang hari ini Cuman perlu diperbaiki Kalau dari gue Adalah Deliverinya Karena materinya Menurut gue Udah bagus banget Cuman Deliverinya memang Masih belum balik Seperti lo yang di awal-awal Kalau untuk Kuku Bener Kata Radit Begitu ngomong yang Yang awal Beban lu sebagai senior Turun gunung Segala macam itu Orang ketawanya Lepas banget gitu Begitu lo udah masuk ke bit Yang lo persiapkan Dari lama mungkin gitu Orang cernanya lama gitu Memang Memang model Yang seperti ini Atau masih bisa Dimodifikasi Sehingga Model itu cepat aja Seperti yang di awal Kelihatan lebih santai Ngomongnya juga lebih santai Di mukanya juga fresh Begitu lo udah masuk Belibet yang di anak Tunggal Kita juga jadi ikut Belibet dengerinnya gitu Terima kasih Cik Abdel Terima kasih Jerry dan juga Kuku Yes setelah ini Masih ada dua komika Yang akan perform Dia adalah Salah satu Dua-duanya editor Oh adu editor Adu editor Aldi dan juga Budi Budi editor apa Budi editor apa Budi editor apa Budi editor apa Ini dari suara-suara doang Editor Editor rekaman Maka jangan kemana-mana Tetap di Suci X Tawa Satu Dekade Let's play Empik menyebabkan asam urat Kembali lagi Suci X Tawa Satu Dekade Menyebabkan asam urat Sudah Sudah Import Kenapa lu? Dia yang lho Sudah Pink menyebabkan asam urat Emang menyen doang Ohos begitu Langsung saja kita Tapi ngajin dia Aldi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Aldi Gunawan Teman-teman Sudah tiga minggu Sudah tiga show Tim kreatif kompas Ngasih tema bebas Jujur saya sudah mulai bingung Mau bahas apa teman-teman Tiap saya nanya ke tim kreatif Bang temanya apa? Bebas Bang temanya apa? Bebas Bang saya nanya tema Bukan ngajak nongkrong Mungkin pas saya ngajak nongkrong ya Bang nongkrong dimana? Keluarga Ya Allah dibalik doang Nongkrongnya pake tema Maksudnya Namamu kan tim kreatif ya Kenapa yang kau pake cuma timnya Tidak ada kreatif-kreatifnya begitu Makanya malam ini saya bawa tema sendiri Malam ini tema saya polisi Tidak ya teman-teman Saya tidak berani Tema saya bebas Tema saya bebas Etitude Etitude Tema saya bebas Minggu lalu penampilan saya kurang Katanya karena saya grogi Iya Siapa sih tidak grogi tampil depan juri Ada Bang Radit Paling lama jadi juri Minggu lalu ada Bang Panji Paling lama tur stand up Ada Bang Komeng Paling lama komentarnya Maaf Bang Maaf Bang Bercanda Bercanda Komedi Komedi Aduh Etitude Minggu lalu penampilan saya kurang Karena saya grogi Kenapa? Karena yang keluar cuma satu teman-teman Pas preso yang keluar 13 Saya mau ngeluh juga masih enak tuh Aduh penampilan saya kurang Kayaknya saya keluar deh Dijawab Iya saya juga kurang Kayaknya saya keluar deh Minggu lalu yang keluar cuma satu Bang Saya mau ngeluh juga bagaimana Aduh penampilan saya kurang Kayaknya saya keluar deh Iya kayaknya kau Ya Allah malah ditekan Malah ditekan Suci adalah hutan rimba teman-teman Yang terkuat yang bertahan Tapi saya sudah anggap suci ini sebagai keluarga begitu Karena saya tidak dapat ini di rumah nih Karena orang tua saya sudah cerai Bapak saya kabur nikah lagi sama cewek Facebook Padahal kan di Facebook Di Facebook ad friend ya Bukan ad wife Jadi saya sudah tidak ketemu sama bapak saya sudah 8 tahun Saya rindu sekali sama sosok bapak Kemarin saya lihat bapak-bapak siram aspal Menangis Jatuh air mataku Saya bilang pak Bisa tidak siramnya ke aspal saja Jangan ke badan saya Oh saya kira ulang tahun deh Terakhir saya komunikasi sama bapak saya itu Pas saya wisuda online Itu pun cuma via WhatsApp begitu Jadi wisuda saya ditayangkan di Youtube Jadi link Youtube nya saya kirimkan ke mama sama bapak saya Yang saya lupa Ternyata live streaming Youtube Ada kolom komentarnya Iya kan Bapak saya komen tuh Alhamdulillah nak Bapak bangga sama kamu Perjuanganku tidak sia-sia Mama saya ketrigger He eh perjuangan Perjuangan apa Perjuangan cari cewek Facebook Ada lagi tuh yang komen Sabar bu Laki-laki memang begitu Woman support woman nih Janda pride teman-teman Ada lagi yang komen Aduh bapaknya jahat banget Semoga harinya senin terus Mampus Mampus Bapak saya tiap hari upacara Mampus Tiap hari pura-pura mau masuk UKS Ada lagi yang komen First dapat apa kak Ya Allah Sudah tidak first Minta hadiah lagi Maksudnya suci tidak mau jadikan saya Anu gimmick begitu Jadi pendongkrak rating Saya siap jadi dongkrak Saya digunakan segi Terima kasih Tak bisa dipungkiri Bahwa komika yang satu ini Berhasil mengubah kekurangannya Menjadi aset utamanya Apakah kira-kira dia akan berhasil malam ini Langsung saja Ini dia Budi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat invisible Perkenalkan nama ku Budi For your information Aku gak buta dari lahir ya teman-teman Tapi aku butanya Spontan Aku itu kesel banget ya Sama orang normal Yang suka ngatain Kalau buta aku itu cuma gimmick Jadi Banyak banget orang normal Yang ngatain aku gimmick Salah satunya Bahkan Hampir seluruh peserta dari suci X Mengatakan kalau buta aku itu gimmick Pertanyaannya itu Orang mana yang gimmick sampai 11 tahun Masa mereka bilang gini Budi Kamu buta itu cuma gimmick kan Biar kamu jadi juara kan Kalau itu cuma gimmick Aku buktikan ya teman-teman Mana teman-teman suci X Aku ini Sebagai komika suci X Yang dipilih itu adalah komika yang berkualitas Bukan komika gimmick Pecamkan itu Eh, tidak, tidak, tidak Alhamdulillah kena ya Di karantina Teman-teman yang lain sibuk nulis materi Saya sibuk nyolokin mata Terus semenjak masuk Suci Kompas TV Aku jadi suka bacain komentar di Youtube Gak ngebaca sih Ngedengar, ngedengar Jadi komentar di Youtube itu Ngeri-ngeri ya Lebih ngeri daripada komentar juri Ke peserta suci X Pernah aku baca gitu Komentarnya Waktu dipindah Liga Komunitas Ada yang komen Ih, si Budi Juara malah nangis Terus ngeluarin air mata juga lagi Ya kan orang buta juga orang ya Kalau nangis Pasti ngeluarin air mata dong Masa ngeluarin huruf Braille Terus hurufnya dibaca Sama orang buta yang lain Tulisannya Hiks, hiks, hiks Terus komentar yang lebih ngeri Ada yang komen gini Budi kan masuk suci X Ntar di karantina Siapa yang mandiin Makein baju Celana Sepatu Ya kan Aku kan buta ya Bukan lumpuh gitu Maksudnya Kalau cuma mandi gitu kan Ambil air Masih hafal Terus juga Aku bisa ngelakuin itu sendiri Buktinya nulis materi aja Aku bisa teman-teman Bacanya yang gak bisa Terus di karantina suci X Buat teman-teman yang belum tahu Kalau peserta lain itu Sekamar dengan peserta juga Kalau aku itu beda Aku sekamar dengan istri Dan satu bayi Jadi kalian bayangkan Kalau teman-teman yang lain Bisa kombut Dengan teman sekamarnya Aku kombut dengan bayi Sama istri Kombut sama bayi itu gak enaknya Kita baru set up Dia sudah ketawa Terus kombut sama istri Dia ngasih materi Materinya tebak-tebakan Padahal dia bukan orang Jepara Gini nih materinya Buta Buta apa yang keras Jawabannya Buta bata Tuh gak lucu kan Sekian dari gue Terima kasih Beri teman-teman untuk Aldi dan juga Budi Udah gak usah Bang 10 tusuk Budi udah 4 menit Budi Iya udah closing udah selesai Mereka berdua sama-sama memiliki kesamaan Apa tuh? Ya itu tadi baca komen Ya udah langsung aja kita dengarkan komentar Dari juri Dari Bang Radit Tia Dika Iya Aldi dulu ya Biasanya orang kalau bingung Atau lagi gak pede Atau gimana Itu ada namanya filler tuh Jadi ada yang Lagi ngomong terus Kayaknya kalau kamu tuh banyak Ketawa-ketawa kecilnya gitu Nih Gitu Jadi kayak orang nafsu dibis gitu Kan suka ada yang kayak gitu kan Jadi Aldi tuh kayaknya masih Masih Iya lagi-lagi masih belum balik ke Kepedean di pre-show ya Tapi maternya bagus banget sih Itu ditulis dengan sangat baik Bagus Cuman masalahnya di Gak pedenya Atau kebingungan Atau apa Gak ngerti Sehingga yang keluar yang Ketawa-ketawa tadi gitu Relax aja Santainya kamu udah sampai Sekarang minggu keberapa? Minggu ketiga kali ya? Minggu kedua ya Udah lah kamu udah disuci Udah santai aja Apa yang terjadi Yang terjadi lah gitu Yang penting kamu ngasih yang terbaik gitu Jadi gak usah Terlalu dibebankan Budi materinya Bagus Cuman Sekali lagi Masih agak Kurang pedenya Kayak yang sebelum-sebelumnya Balik lagi nih Kayaknya problem peserta Berulang banget gitu Menurut gue sih gak usah takut ya Percaya diri aja Karena kalian nih Jago-jago banget Nulisnya gitu Dan dua-duanya Hari ini bagus juga Itu aja sih Keren ya Terima kasih Mbak Radit Berikutnya silahkan untuk Bang Komeng Tadi Mas Radit udah Bilang tadi juga gue dengerin Lu setiap abis Ini ketawa gitu Ketawa Gak tau gue juga masih Neliti temen gue Yang pemain basket Adul Itu Dia tuh Dia tuh gak ngelawak Adul Kenapa? Adul main basket Bang Nah emang kenapa emang? Ya gak apa-apa Coba kaget aja Dia kalau mau masukin harus diangkat Nah itu deh Itu kalau itu Masuk ke dalam Materi gak tuh Mas Radit? Kayak Dia ngomong ketawa Apa memang Grogi aja? Ya saya sih Curiganya emang Karena dia grogi Atau apa Jadi agak ketawa Tadi yang disampaikan sih gitu Itu ya Kayak Kalau saya ngerasain Adul itu Tidak melawak Kalau saya melawak Dia ketawa Tapi kalau adul ketawa Penonton ikut Nah itu apakah Salah satu konsep Lawak yang baru Seperti itu Gitu Itu saya lagi nyari tuh Itu berapa laboratorium Yang saya gak dateng ya Lalu 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 Laboratorium lawak Laboratorium Yang gak didateng Lalu 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 Sekarang akhirnya Orang banyak menggunakan itu Ada Mbak Nunung Tuh Aldi Apa tuh Emang Apa grogi Apa gimana Kayaknya grogi Oh grogi ya Berarti bener Kata Mas Radit Saya kirain Anda Mengeluarkan Teori baru Seperti temen saya Adul itu Berarti grogi Kok Budi udah Keluar Pulang Belum Kan Budi Yang kagak bisa ngeliat Bukan ente Terasa Kalaupun dia keluar Terasa Dia bakal ada Begini Dia jalan Mas Budi Istrinya sering Menulis ya Diare Mas Budi Lagi diare Istrinya lagi diare Diare Istrinya lagi sakit diare Ini ditulis Jadi lagi diare Tapi bener Lagi diare Dia kan gak tau Istrinya kenapa Kenapa juga Ya kan denger Tau kan ngobrol Lagi diare Minggu lalu Oh minggu lalu Sebelum show pertama Oh Gak iya semoga Cepat sembuh aja Walaupun sakitnya Minggu lalu Udah sembuh Udah sembuh Ya saya kan mendoakan Boleh Boleh Toto Gue gak doain Toto minggu ini Begitu lagi Oh iya bener Ya namanya kan sering Terulang-ulang Mending doain Budi Biar sembuh Jangan Aset Aset dia mau Boleh jadi yang berantem Oke Selanjutnya Silahkan Cing Abdel Terima kasih Terima kasih Bang Komeng Berikutnya silahkan Cing Abdel Aldi Iya Kalau gue sih seneng Lihatnya cuman Tercederai oleh Closingnya itu Materinya udah oke Santainya udah mulai Dibanding yang kemarin ya Walaupun belum kembali Seperti yang awal Tapi udah Udah Ada peningkatan Closingnya aja Yang kurang enak Terus Budi Tadi pas lagi gimmick Kacamata itu Alhamdulillah Kena tuh maksudnya Lo kena jokesnya Kena ke penonton Atau Kacamatanya kena ke mata Maksudnya Kena ke penontonnya Oh kena penontonnya Gue pikir lo Karena gak liat gitu Alhamdulillah Kena gitu Kacamatanya kena penonton Bukan Bukan Apa ya Joksnya 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 jadi alhamdulillah Kena joksnya Mudah-mudahan Bisa bertahan ya Budi ya Amin Ya gitu aja Terima kasih Cing Abdel Terima kasih Terakhir Kakak Selin Terakhir kan Mbak Komeng udah Tadi Ngapang ke tangan Udah gak inget ya Ah gak berasa Gak inget ya Udah Udah tadi semua Tinggal Kakak Selin Yang belum Ya kalau untuk Aldi Aku sebagai ketua janda Indonesia Yang pastinya sangat relate sekali dengan Cerita kamu tentang mamah kamu Yang pastinya nyampe banget di aku Karena pembawaan kamu juga yang Menurut aku santai Jadi nyampe gitu loh Kalau untuk Mas Budi Mas Budi aku mau nanya agak serius sedikit boleh ya Ini katanya Mas Budi tadi Cerita bukan Kekurangan yang ada sekarang ini Bukan dari lahir ya Iya Itu kalau boleh tahu Gimana ceritanya Jadi ini Kak Ada Kelainan Yang diturunkan dari orang tua Genetik Oh itu berarti genetik Itu yang Itu yang retinitis Pigmentosa itu bukan Yang makin lama makin kecil ya Iya Itu awalnya sering kesandung kan Bener gak Karena di kiri-kiri kanan Pandangan kan Sudutnya itu udah Makin menyempit Makin lama Jadi kamu ngerasain makin lama Makin kecil-kecil-kecil Tiba-tiba Buta total kan Kalau gak salah gitu ya Iya gitu Bang Bener Wah itu pengalamannya luar biasa itu Tapi salut banget sih Mas Budi ini Dengan segala keterbatasannya Pasti kan kalau misalnya Kekurangan itu didapatkan dari lahir Berarti sudah terbiasa dari lahir Seperti itu Tapi ini kan Mas Budi Dari usia berapa 19 19 ya Salut sih aku Dan tadi aku suka banget yang pas gimmick buka kacamata itu Itu pecah banget sih asli Buat aku itu lucu banget Jangan-jangan Mas Budi ini bisa Mata genit gak sih? Bisa gak sih? Aduh Mau dong Mau dong Mau dong Ayo dong Yaudah sih aku gemes banget sama Mas Budi Mudah-mudahan nanti malam kita bisa video call-an ya Ada istrinya Ada istrinya Ada istrinya Ada bayi Iya Terima kasih Kakak Selin Walaupun Mas Budi memiliki kekurangan Tapi Mas Budi membuktikan bahwa ia bisa Untuk tampil disuci dan menghibur kita semua Tepuk tangan buat Mas Budi Kami juga membuka sumbangan Buat teman-teman Yaudah Setelah ini akan ada dua komika lagi Ini di putaran terakhir Dia dua-duanya Yang satu itu anak Medan Anak Batak Batak Dan yang satu itu anak Pungut Iya beneran Maka jangan kemana-mana Tetap di Suci X Tawa Satu Dekade Let's make it up Nino, Nino, Nino Kembali lagi di Suci X Tawa Satu Dekade Let's make it up Suara Udah suara doang Nino, Nino, Nino Udah saking mentok Komika yang satu ini Dia punya latar yang pahit ya gennya Iya Latar yang pahit Menurutkan motivasi Komika ini Untuk meraih sukses Agar bisa menemukan orang tuanya Yes Apakah pencariannya akan berhasil Melalui kompetisi ini Langsung saja Ini dia Ilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue Ilham Gue anak Pungut Minggu kemarin Penampilan gue dikomentarin sama Bang Radit Kata Bang Radit Sebenernya lu masih resah gak sih Sama materi anak Pungut lu Dit, dit Gara-gara lu ini Gue harus buktiin Semaleman gue dengerin lagu Meligus lo bunda Masih nangis gue Nonton vlog keluarga Halilintar Masih nangis gue Sambil ngomong asyap Dan lu nanya gue resah apa enggak Jelas resah gue 25 tahun Gue gak ketemu orang tua Gue resah Bang Coba deh Alea lu tinggal 25 tahun Dia sedih gak Resah gak Lu balik-balik ketemu Alea Udah segemuk gue Lu sedih gak Kaget gak Alea jadi anak komunitas MC Open Mic Temenan sama Moa Kacau dah hidupnya Ya dan karena gue gak punya orang tua Gue juga insecure gitu Ya gak ada yang merhatiin sama kesehatan gue Gue insecure sama berat badan gue Berat badan gue 170 Udah kayak harga kaos distro Udah kayak harga kaos distro Berdiri lama aja gue udah ngap Nah udah ngap kan Ya dan gara-gara gue gemuk gue susah dapet pacar Susah Gue 25 tahun jomblo Terakhir kali putus gue sama Ari-Ari Dan gara-gara gue gemuknya gue sering banget dikatain Orang gendut tukang makan Orang gendut tukang makan Asal kalian tau ya Gak semua orang gendut tuh tukang makan Ada juga yang tukang ketoprak Tukang kasih goreng Tukang fitnah Lagian kenapa gitu lu ngurusin hidup gue Gue gak nyusahin lu Kecuali kalau gue meninggal Udah pasti gue nyusahin banyak orang kan Gue anak kos Siapa yang mau ngeluarin gue Lu bang Lu ngangkat Gak loon aja masih topang paha lu Terus yang ngeluarin gue dari kos ke ambulan Butuh berapa banyak orang Ngangkat gue sama jatohnya ngangkut Dan gue takut meninggal gitu Karena sekarang harga makam tuh mahal Ya udah pasti makam gue ukurannya beda dari orang lain Ya gue gak tau ada makam ukuran big size apa enggak Big size Ketawa sendiri loh Dan yang paling ribet adalah proses penghuburan gue Udah pasti orang yang jaga bawah gak ada yang mau nampanin kan Kayak udah udah lu aja Udah udah aja Dilempar mati 4 orang Oke nama gue elang Terima kasih Komika terakhir yang akan perform pada malam ini adalah Mantan asisten Paji Brakiwatsoro selama 8 bulan Katanya sih dia masuk suci gak pake orang dalam Tapi pake tenaga dalam Daripada kempong Nanti kita langsung saksikan penampilan dari Bona Cik cik selamat malam kan kawan Aku langsung langsung aja ya Jadi aku menurutku Menurutku sebuah prestasi atau pencapaian Cukup bisa membuat orang berubah sifatnya Aku udah ngerasain Minggu lalu aku nilai tertinggi Dan tanpa sadar Aku menjadi pribadi yang congkak Sombong aku bang Sumpah aku sampai ke hotel Karantina kami Bawaannya pengen ngasih masukan bang Tiap ketemu peserta lain Langsung aku kasih masukan Geral kau harus kayang minggu besok Dicoba Ini yang ganti warna rembutmu Diganti Sampai akhirnya aku masuk ke kamar Salah satu peserta dengan nilai terendah minggu lalu Yono Aku masuk kamarnya Yono Aku liat dia tidur bang Reflek aku bang Eh Yon kok tidur lho Eh kok bisa nilai terendah ngantuk Bangun bangun bikin materi Sini aku bantu Biar kau tau rasanya dipuji bang Radit Sayangnya Malam itu Aku gak ketemu bang kukuh Bang kukuh Adi tadi Dia memang lebih senior Tapi kan nilai ku lebih tinggi Pengen aku ngasih masukan Pengen aku bilang Kalau bikin materi Jangan kebanyakan setup Tak di pancelennya cuma dua bang Dua dipikir ini program KB Dua pancelen cukup Enggak bang Ini aku nyari tiga tau aja lolos Aku udah aman Satu Satu udah lolos Dua lagi nih aku cari ya Dua Tiga lolos Bisa gitu Bisa gitu ya ampun Dan ternyata yang sombong ini Bukan cuma aku Pacarku lebih sombong Sumpah aku pacarku Jadi aku tuh mau ganti motor Karena motorku udah jelek Motorku tuh Cuman udah gak fit ya Iya bang motorku Jadi rusaknya tuh kayak Starternya masih hidup Tapi kalau di starter gak hidup Paham gak yang suaranya Kayak orang asma Tau gak Motorku udah kayak gitu tuh Klaxonnya masih bunyi Tapi kalau ku tekan Yang denger cuman aku Tau ya Yang Itu motorku Mau ku ganti Ku bilang sama pacarku Sayang aku mau ganti motor Respon pacarku Dia bilang udah gak usah Tau kau nanti dapat mobil Kok dari suci katanya Oh bang Aku yang lomba kau Yang jumawa ya Amin aku dapat mobil Masalahnya Sampai detik ini Kompas TV gak bilang Apa hadiah suci 10 ini bang Gak ada dibilang Ini kita perserta Modal yakin aja Ada hadiahnya nih bang Gak tau kita hantar stiker kompas Hadiahnya gak tau Karena ini kompetisi komedi Yang berkomedi bukan cuman peserta Penyelenggara pun boleh Betul kan Bahkan udah dites itu di season sebelumnya Kalau kalian ingat Season 5, 6, 7 Juara 1 hadiahnya mobil Season 8 Juaranya bang Pop One hadiahnya cuman duit Sama stiker kompas Season 9 memang mobil lagi Tapi kan namanya komedi Ada callback Ya Bisa aja callback di season 8 itu Dipake kompas di season ini Aku udah gak kaget Aku nanti callback Misalkan aku juara hadiahnya Bang Popon Selamat malam teman-teman Topuk tangan buat Bonar dan Ilham Wow 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 Luar biasa Luar biasa Duo botak yang sangat kocak Keren Bonar Bonar gampang banget ya Stand up kayaknya Mas kita ngelakuin kok susah Dua-duanya menutup malam ini dengan sedangat amazing night Satu tawa Tawa Dua tawa Tiga tawa Tapi Bonar nih dari Meran disupport tuh banyak abang-abangan agak lain tuh Ada Indra Kegel Ada Okirenga Ada Ristek Ada Rere Rene Rere bukan Rere bukan agak lain Ada Melon Tembok Bukan Melon Tembok Agak lain dia disitu ya Agak lain rupanya dia disitu ya Ya duduknya ya Diteken kayaknya dia makanya tampil bagus diteken ya Bagus lah Galak-galak abang-abangkan itu Ilham juga banyak banget temen-temen dari Jakarta Selatannya disono Ada Oza Rangkuti tadi tuh Mana udah pulang Nah itu dia Men look mana aja men Sumpah gue lo toxic positivity bener ya Gak ngerti toxic positivity Nah ngerti gue Toxic positivity banget Gak ngerti lo Oke kita langsung dengarkan komen yang pertama silahkan Cing Abdel Ilham sama Bonar Dua-duanya no debate ini sih No debate keluar Akhirnya no debate keluar Kamu seperti bubur palapa No debate No debate Tapi lucu banget ya gue gak tau Apa penyebabnya tapi lo berdua Kalau dari gue sih nilai tertinggi di malam hari ini Terima kasih Cing Akin Jumawa Beneran ini Jumawanya bukan materi Udah Cing Terima kasih Cing Abdel Selanjutnya kita dengar dari Bang Radit ya Rika Ilham ini penampilan terbaik lo sih Selama gue nonton lo Di luar suci pun ini yang terbaik Menurut Dengan yakin Hasilnya bagus banget Dua-duanya Itu aja Silahkan Bang Komeng Ilham mudah-mudahan Ini gue bukan doain ya Mudah-mudahan lo Terus tidak pernah bertemu Meorang tua lo Itu doain dong Tapi kalau dia Udah ketemu Meorang tua Pasti dia gak lucu nih Udah gak usah Lucu Pak Bisa lucu Bisa lucu Ini jadi lucu terus Orang tua ganteng gak taunya Itu pasti lucu banget Udah ketemu Tapi gak ada yang percaya gitu Emang orang tuanya Bang Butuh kepercayaan Bon Benar Benar ya Benar Nah kalau Lu manggil gue Kom Kom Eng Enggak Enggak pake lu gak pernah Pak Kom Pak Kom Kan lu suka gitu Iya Enggak ada salahnya Gue manggil Bon doang kan Iya boleh 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 Benar Waktu itu jadi kreatifnya Panji ya Asisten Asisten Apa asistennya Panji tuh ngapain aja Suruh ngerjain apapun yang dia mau lah Bang Yang ada hubungannya sama stand up Iya Iya Ngurusin kerjaan dia stand up aku yang ngurusin gitu-gitu Umpamanya sampe rumah Tato Genteng bocor Enggak Enggak mungkin Enggak Enggak ada ya Yaudah lo mendingan keluar aja lo sendiri Ayo udah lebih bagus daripada Panji Menurut gue Makin Jumawa ke Panji Ini bener nih Jijik kau ngapain lah Ke New York New York itulah New York Bahkan dia kalau dia Maksudnya Kadang saya mah Ali ngomong Apa Nyuyok Bang Omeng Udah Udah bang Udah capek ah Selanjutnya kita denger komentar dari kakak Selin Iya Aku seneng banget ini penampilan penutup ini luar biasa keren banget Ini setuju gak sih kalau apa bilang nih ya Dua penampilan terakhir ini tuh kayak ngerasa di malam final gitu Keren banget Lucu banget sih Dan buat Ilham Kalau kamu gak ketemu-ketemu orang tua kamu Aku angkat aja yuh ham Ya Allah mbak Mbak Empat orang kayak mati tadi ngangkat Anggut ya Kalau dikubur empat orang mati Apalagi lu yang sendiri Adopsi maksudnya adopsi Aku adopsi Mau ham tapi mau Jadi anak Mau banget Udah kakak Selin Udah 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 Jadi bolok lu disini Oke teman-teman buat keempat juri Dan juga kedua peserta Yang sudah tampil sangat luar biasa malam ini Yes Wah keren banget Menutup dengan sangat luar biasa Ampe berdiri berapa kali lu tadi Di tengah ada yang berdiri Iya Abis ini kita akan lihat siapanya komika yang bakal lolos Dan akan ada satu komika yang tidak lolos malam hari ini ya Yes Aduh Ini sebenarnya lucu-lucu semua ya Ini malam ini sih gue keren-keren sih malam ini Tampilnya lucu-lucu gitu Tapi kita Ini kompetisi harus ada satu yang keluar Nanti kita akan tahu setelah Pesan-pesan berikut ini Maka tetap di Suci X Tawa Satu Dekade Let's make call 12 komika sudah hadir di atas panggung Kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi komika dengan nilai terendah pada malam hari ini Dan komika dengan nilai tertinggi adalah Bonar Selamat untuk Bonar sudah menjadi komika dengan nilai tertinggi malam ini Dua kali berturut-turut mengetahui siapa saja komika yang memiliki nilai terendah pada malam hari ini Dan komika yang mendapatkan nilai terendah pada malam hari ini adalah Geral dengan nilai terendah dengan nilai terendah dengan nilai terendah untuk untuk mengetahui siapa komika dengan nilai terendah berikutnya Gerald, Kuku, dan juga Aldi menjadi tiga komika dengan nilai paling rendah pada malam hari ini. Kita akan mengetahui satu komika yang harus close mic dan dua orang komika yang melanjutkan perjalanannya di Suci X ini. Nilainya adalah... Gerald dengan nilai 432, Kuku Adi dengan nilai 426, dan Aldi dengan nilai 439. Dengan begitu Bang Kuku Adi sayang sekali harus menghentikan perjalanannya di Suci X. Dan selamat kepada Gerald dan juga Aldi untuk lanjut ke babak berikutnya. Pengen ikutan di stand-up komedi Suci X ini lebih kepengen ngeliat bisa sampai mana sih perjuangan yang bisa gue lakuin nanti itu. Terus sama biar terus belajar juga sih karena gue masih ngerasa terus kurang aja gitu. Dukungan dari orang tua dan keluarga sih ada ya, cuman harapannya sih gak usah nonton lah ya, malu. Terima kasih banget buat yang udah support sampai sejauh ini. Dan buat yang masih pada disini, semoga saling support ya. Tapi ingat juga kalian itu bersaing, jadi jangan support-support amat juga. Terima kasih. Yes, itu dia, nyapet. Oke, terima kasih buat para dewan juri yang telah memberikan penilaian dan juga komentarnya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio pada hari ini. Dan minggu depan kita akan melihat ke sebelas komika akan tampil apa lagi ya, akan mereka memberikan penampilannya bagaimana lagi. Jadi kita saksikan Suci X minggu depan setiap hari Jumat jam setengah 10 malam hanya di Kompas TV. Kalau gitu saya Hips Jair, saya Risma, dan saya Regen. Sampai jumpa minggu depan di Suci X Tawa Satu Dekade. Sampai jumpa minggu depan setiap hari Jumat.